Oke, selamat datang di Spinalogic Technologist. Kali ini kita akan melakukan lagi manipulasi di mana kita akan berfokus kepada area kaki, tepatnya di midfoot, atau kita biasa menyebutnya dengan cuboid metatarsal joint. Di daerah cuboid atau antara tulang metatarsal dan juga di tulang kalkanius, kita bisa melakukan palpasi dulu ya, di daerah situ. Dia bentuknya seperti wedge, jadi ada sedikit lengkungan di situ. Tujuan kita memanipulasi adalah untuk menggerakkan dari joint movementnya dan juga meningkatkan dari range of motion. Nah, untuk Anda yang sebagai fisioterapis, sebagai karefaktor dan juga osteopat, bisa melakukan ini dan mengaplikasikannya kepada teman atau kepada kerabat, tetapi bagi Anda yang di luar scope itu, Anda boleh menonton dan juga sebagai bahan edukasi. Nah, kita lakukan assessment dulu ya, di mana dari tulang cuboid atau daerah foot ini, ada banyak tulang ya, apakah itu di metatarsal, di kalkanius, talus, dan juga cuboid. dia letaknya kira-kira di antara sekitar 2 cm dari tulang kalkanius. Nah, assessment yang akan kita lakukan adalah gerakannya itu dari dorsal, dorsal dari foot. Jadi kita tekankan di sini bukan gerakan ankle yang akan kita harapkan, tetapi gerakan dari kaki, foot. Bagi Anda yang memiliki ukuran tangan yang lebih kecil, bisa menggunakan PC form untuk melakukan tekanannya. Atau bisa juga dengan menggunakan thumb atau ibu jari, tergantung kondisi. Atau misalnya kliennya atau pasiennya memiliki kaki dengan ukuran yang besar, Anda juga bisa melakukan dengan tekanan dengan PC form. Nah, di sini kita betul-betul fokus pada area footnya, bukan di area ankle. Gerakannya seperti mendorong ke bawah atau ke daerah dorsal, tetapi bukan seperti daerah spine. Jadi benar-benar, kita tisu slack off dulu. jadi gerakannya adalah di medial. Ya, seperti itu. Oke. Simple ya untuk kuboidnya. Bagi Anda yang ingin mempraktekan di rumah, bisa ajak sahabat atau teman untuk sama-sama dipelajari. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.